Halo, ini ringkasan modernisme tentang modernisme, asumsi dasar. Kalau kita dengar kata modernisme, kadang-kadang kepikiran modernisme itu apa ya, apa sih modernisme gitu ya. Jadi, secara daris besar, modernisme dalam konteks filsafat adalah mencoba, adalah sebuah paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini harus memiliki dasar. Dasar atau fondasi yang dapat diketahui apanya. Apanya sih dalam dunia ini, apa yang ada di dunia ini, mencari apanya, apa, onto, onto, gitu ya. Nah, modernisme itu sendiri, pada akhirnya, kenapa dia mencari apanya-apanya, itu lebih kepada para pemikir modernisme membutuhkan kepastian sebenarnya. Jadi, kalau kita melihat matahari apanya, apanya dari matahari yang bisa kita ceritakan, apa yang bisa kita tangkap dari matahari, gitu. Apanya, karena kita butuh kepastian, ada semacam landasan yang jelas ketika kita merasa bahwa, oh inilah yang mau kita bicarakan, fondasinya harus jelas. Dan pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan atau memastikan apanya itu adalah subjek, yaitu manusia. Subjek yang berpikir, gitu ya. Subjek yang berpikir, yang merupakan, yang diinspirasi oleh Descartes, Rene Descartes, yang terkenal itu diktumnya, Cogito Ergosum, ya. Atau dalam bahasa Perancisnya, dia berbicara dalam bahasa Perancis. Je pense, donc je suis, gitu ya. Aku berpikir, maka aku ada. Karena bertolak dari semua, dia sanksikan. Yang ada di dunia ini, dia sanksikan semua. Tapi, dia membutuhkan kepastian, bahwa di antara sebelum saya meneliti semua yang ada di dunia ini, dia memastikan bahwa ada satu yang tidak saya sanksikan, yaitu aku yang berpikir. Aku yang berpikir yang dia tidak sanksikan, gitu. Karena, dia sadar, gitu. Oh, dia tiba-tiba kesadarannya mendaku adanya subjek aku yang berpikir. Si subjek yang berpikir ini, menemukan diri, gitu. Diri yang sadar dulu, atas apa yang sedang. Difikirkannya, dan disanksikannya. Disitulah mulai kesadaran bermain peran. Bahwa, hanya dengan sadarlah kita bisa melihat ada apa di dalam dunia. Kesadaran bermain peran sentral. Dan kesadaran itu dimiliki oleh si manusia yang berpikir, subjek yang berpikir. Gitu. Nah, jadi dengan kata lain, modernisme itu mempunyai misi untuk menemukan apa yang ada di dunia. Kepastian itu pun, selain tadi ada subjek yang berpikir, tapi juga ada hukum logika. Jadi, hukum-hukum logika akan menuntun manusia. Menjelaskan apa yang ada di dalam realitas yang berada di luar dari dirinya. Berdasarkan hukum-hukum logis. Dan kalau hukum-hukum logis yang kita paparkan itu, dianggap bisa menggambarkan atau merepresentasikan realitas atau dunia, maka disitulah filsafatnya berhasil dalam merepresentasikan dunia. Jadi, merepresentasikannya dalam melihat realitas itu bukan berarti telanjang langsung, tapi lebih kepada logika. Ada logika yang dimainkan dalam konstelasi menggambarkan realitas. Jadi, realitas tidak bisa, bukan dalam arti telanjang ya, seolah-olah. Jadi, memang karena ada hukum logis di situ. Ada pemaparan hukum logis. Kalau pernyataan-pernyataan kita itu persis menggambarkan dunia, maka berhasillah filsafatnya. Nah, disitulah karena semua hal harus sudah dasar, maka disebut fundasionalisme. Dan karena yang terpenting bagi modernitas adalah apakah kita mampu semaksimal mungkin menggambarkan realitas dengan hukum-hukum logika, maka disebut sebagai representasionalisme. Nah, efek dari itu adalah juga dalam konteks manusia, dalam filsafat manusianya. Di situ, akhirnya, manusia menjadi terbelah. Dalam artian gini, Pertama, memang subjek aku melihat dunia. Subjek yang ragu-ragu tadi sadar dalam melihat dunia. Ada dunia, ada satu yang dianggap ragu adalah subjek. Nah, seperti pertama, subjek dulu. Ya kan? Dekat pertama semua diragukan. Tapi ada satu yang tidak diragukan adalah yang subjek yang berpikir tadi itu ya. Subjek yang berpikir yang tidak diragukan, memang ada. Akibatnya, subjek duluan yang menjadi utama. Dunia atau apapun yang di luar dirinya dianggap sebagai nomor dua. Yang disebut objek. Jadinya, ada objek, subjek berpikir. Subjek, objek, gitu. Subjek, ada objek. Begitu. Artinya, kalau kita ringkas sebagai penutup, Tugas pokok filsafat bagi modernisme adalah mencari fondasi segala pengetahuan. Tugas pokok subjek adalah merepresentasikan kenyataan objektif. Atau disebut representasionalisme. Oke, begitu. Yang saya sarikan dari bukunya I. Bambang Sugiharto, Postmodernisme, tantangan bagi filsafat, Terbitan Canisius. Ini buku yang saya punya itu tahun 96. Oke, sampai jumpa lagi ya. Bisa di filsafat berikutnya. Tak. Tak.